Terima kasih remasih bersama saya Cecilia Putri dalam seputar Mas Parling Cakep kali ini. Pemirsa banyak cara dilakukan warga untuk membangunkan sahur. Di Banyumas, Jawa Tengah ada tradisi setiap bulan puasa membangunkan sahur dengan musik dapur. Sambil memukul alat dapur dan bernyanyi, mereka berkeliling kampung membangunkan warga untuk sahur. Tradisi membangunkan sahur sekelompok ibu-ibu jamaah Musola Nurul Huda di Desa Cikawung, Kecamatan Pekuncen Banyumas, digelar setiap puasa Ramadan. Mereka berkeliling kampung sambil memukul musik dapur dengan lantunan tembang-tembang Jawa Banyumasan. Kegiatan ibu-ibu ini dilakukan selama bulan Ramadan dan sudah menjadi tradisi untuk membangunkan sahur. Setiap malam, warga rela berkeliling kampung sekitar pukul 12 malam hingga menjelang sahur. Mereka dilengkapi sarung yang dikalungkan di pundak serta berhijab layaknya ronda malam. Sambil berjalan mereka teriak sahur-sahur, salah satu dari mereka mengatuk pintu hingga pemilik rumah bangun. Warga sendiri mengaku dengan adanya kegiatan ini sangat membantu sehingga tidak kesiangan. Setelah itu, warga kembali ke rombongan dan kemudian melanjutkan keliling kampung. Ketua Jamaah Muslimat Nurul Huda, Fera Irmawati menjelaskan, tradisi membangunkan sahur hampir dilakukan setiap malam di bulan puasa dengan peralatan sederhana yang dapat menghasilkan suara cukup keras. Peralatan yang digunakan untuk membangunkan sahur terdiri dari panci, galon air, dan ember serta peralatan dapur lainnya. Alhamdulillah setiap bulan Ramadan itu untuk ibu-ibu, Jamaah Muslimat Nurul Huda, itu setiap bulan Ramadan ada inisiatif untuk sebelum sahur itu keliling untuk membangunkan warga baik bapak ibu supaya tidak kesiangan seperti itu. Yang dibawa apa saja? Bawahnya ada alat-alat perabotan rumah tangga, ada panci, ada ember, galon, terus banyak botol juga. Ini setiap Ramadan pasti dilakukan seperti ini? Iya, setiap bulan Ramadan. Ini ibu-ibu, alhamdulillah semangat sekali. Apa namanya, kepedulian terhadap lingkungan itu sangat tinggi, alhamdulillah kalau di sini. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi Jamaah Muslimat Nurul Huda. Tujuannya untuk membangunkan orang agar tidak kesiangan sahur tepat pada waktunya.